assalamualaikum teman-teman kita ada di acara festival 2019 oke nah kita sama onernya dari jamur krismi kue nah tika menunya hari ini apa nih hari ini kita mengebaru bakso jamur campuran daging brokoli wortel jamur tiram nah itu satu cup nah cupnya kayak gini teman-teman ya satu cup ini berapa tik 10.000 10.000 nah basonya olahannya macam mana nih ini olahannya kita buat sendiri ya sendiri ya ini yang kita diolahannya itu yang apa tadi bakso daging daging ayam brokoli wortel jamur tiram oke berarti ini salah satu olahan dari jamur tiram ya nah itu apa antutik ini mau tempat ini sih belum di baru tempat ini ya nah berarti di sini nggak ada apa jamur yang biasa digoreng tuh nggak ya Insya Allah nanti kalau nggak hari Senin Selasa kita oh Senin Selasa bagi mereka yang favori fans ya fans jamur krismi bisa datang ke festival Ramadan ya kalau sekarang baru ya muda baru ya Oke kalau gitu kita udah pesen nih cuman nggak bisa dimakan ya langsung apa nih yang tadi nih ini ya kuahnya eh kuahnya udah ini Oke teman-teman ada lagi yang boleh sampaikan Bu bakis kukis juga ada di bakis kukis ini sudah saya memiliki sertifikat hadal ya bakil kukis kalau ini kalau bakis kukis ini khususnya kue bawang ini kue bawang udah berkotak loh terannya ada versi kota ada versi harganya sama Rp10.000 pokoknya kalau enggak enak pulangin aja oke ini orang yang jelas eh menurut pengamatan manajemen Corp ini kue bawangnya yang paling enak-enak top Marco top ya terus jangan lupa ada ke mama yang praktis nih ini bisa makan kalau enaknya nggak kalau enaknya ini enak banget terus bisa langsung dimakan pada saat-saat iya kalau dimakan iya nah pokoknya produk-produk kuliner yang dipromosiin di festival Ramadan ini semuanya enak-enak semuanya enak dan halal ya tidak ada pengawetnya iya kalau hati bisa diawetin dah oke ini tadi balik diskusi ini keren banget nih bisa untuk oleh-oleh ya oke teman-teman